Di Singapura, kita hadirkan langsung di Pagi-Pagi Ambiar, Sezairi. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Thank you so much. Thank you, thank you so much. Thank you for coming, guys. Thank you for having me, terima kasih. Apa rasanya bisa terbang dan tampil di Indonesia live di Pagi-Pagi Ambiar menghibur seluruh masyarakat Indonesia? Excited banget, memang karena dalam pandemik ini memang... Melayu ya? Melayu ya. Saya boleh bahwa Melayu, bahwa bahasa pun boleh, tapi tak lancar sangat, maaf. Gak apa-apa. I understand what you mean. Yes, so throughout this pandemic, lagu It's You Ni viral di Indonesia, tapi... I didn't manage to come here because of the lockdown, and so I've been waiting for 2 tahun. 2 tahun ya, selama pandemi. I'm finally here to see all the fans, I'm really excited. Tapi ya lagu ini tuh ada di semua cafe-cafe di Jakarta. Di mobil juga. Kenapa kamu yang nyanyi lagu ini, Yana? Ini lagu ini. Ini lagu, ini lagu. Apa, 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 sedih. Apa juga sedih ya. Dengan yang menggunakan sound kamu di aplikasi TikTok mencapai lebih dari 336 ribu. Sezairi, silahkan boleh duduk kita mau ngobrol-ngobrol ya. Silahkan. Akhirnya ini loh orangnya Sobat Ambiar yang menyanyikan lagu It's You. Abah Lala aja sampe nangis loh. Dia langsung landing, tadi subuh pesawat, landing langsung kesini. Jadi Sezairi, ini yang menciptakan siapa? Who created the song? Saya. Kamu yang menciptakan sendiri. Oh, cantiknya. Abah Lala juga yang menciptakan lagunya sendiri, beliau juga menciptakan lagunya sendiri. Dan menyanyikannya. Jadi lagu ini bercerita, inspirasinya tuh dari mana? Inspirasi lagu ini sebenarnya waktu saya bernikah. Mau menikah? Sebenarnya pada perkahwinan saya. Oh, oke. Saya terlupa karena istri saya menulis skrip buat speech. Oke. Tiga pages long. Tiga halaman. Oh, istri kamu bikin kayak semacam wedding speech, tiga halaman. Dia bikin? Ya, dia bikin. Tiga minggu dia tulis. Oh. So, I kept it in my jacket pocket. Tapi waktu enggak memberi speech itu, saya lupa di pocket sih. So, we didn't really manage to give a speech. So, when I was in Sweden pada tahun 2017. Untuk merekam lagu album terbaru. Aku, the first idea that I thought was, I want to write sebuah lagu ibarat wedding speech. Oke. Untuk sebagai, as like a sorry to my wife. Untuk membayar kesalahan. Ya, membayar kesalahan. Jadi awalnya memang ketika dia nikah dengan istrinya, Ada wedding speech. Ada semacam pidato lah kalau pernikahan. Sudah ditulis, ya. Kamu kapan istri hati masing-masing. Sama istrinya ditulis sebanyak tiga halaman. Disimpan di saku. Tapi ternyata saya Zahiri lupa untuk membacakan itu di saat pesa pernikahan. Dia sudah menikah, ya? Ya. Sudah enam tahun. Sudah punya anak? Sudah ada? Belum. Belum ada. Belum punya anak. Masih ingin pacaran dulu ya dalam pernikahan dia. Kemudian, ini lagunya dinyanyikan di Sweden ya? Saat itu. Ketika lagi liburan atau ditulis di Sweden ya? Ketika di Sweden, aku kolaborasi bersama producer dari sana untuk merekam album aku yang ketiga. Album yang ketiga ya. Dan salah satunya lagu ini ada di situ? Salah satu lagu ini. Ini album yang ke? Ini album yang ketiga. Yang ketiga. Barusan udah dijawab, Dewi Muriagung. Bukan. Album itu. Dengerin, ini yang kamu harus tahu. Album dengan single itu berbeda. Ya kan, tadi dia bilang. Kalau album itu, kan dia kan dia udah membuat ada album tiga. Mungkin bisa jadi album yang pertama lebih sukses. Album kedua lebih sukses. Dan ini adalah album ketiga. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.